Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita nggak belajar, kita cuma bahas soal doang. Jadi hari ini kita akan bahas beberapa soal. Soal ini akumulasi dari apa-apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Saya munculin dulu ya. Sampai akan kita bahas hari ini. Kelihatan, nak? Masih. Udah, Sir. Hah? Kelihatan, Sir. Oke, kalau kelihatan langsung aja kita bahas ya. Nah, yang kita bahas hari ini adalah soal dan pembahasan TPS Wacana. Jadi berlatih adalah kunci agar kita bisa mendapati nilai yang kita inginkan khususnya di TPS Wacana, ataupun TPS-TPS lainnya yang muncul di UTBK nantinya. Oke, langsung aja kita bahas untuk soal yang pertama. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali, jadi instruksinya teman-teman bisa, semisal nggak mau bersuara, silakan dimuat aja di dalam chatbox jawabannya. Dengan urut, misalnya contoh nomor satu, apa jawabannya, kayak gitu. Saya ingin melihat sejauh mana teman-teman sudah memahami materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Paham ya? Bisa ya? Paham, Pak. Oke, langsung aja kita mulai. Ini soal yang pertama. Siapa cepat dia dapat? Yang ditanya sederhana, huruf miring yang ditanya. Menurut kalian jawabannya apa? C, sir. C. Yakin? Eh. Eh, sir. Eh, yakin? D, sir. D, yakin? Udah C, sir? Semua berarti kayak gitu. C, D, D. Yuk, sebut namanya terus kasih opsi mana? Langsung kita lihat. Sebut namanya. Nama saya ini dan jawaban saya ini gitu sih. Tegas gitu, yuk. Mustakim B, sir. Oke, mustakim B. B, nak? B, B. B, bola. Bola, oke. Yang lain? Ada jawaban yang berbeda dari mustakim? Monica D, sir. D. Oke, menarik ya. Mustakim B, bola. Monica Dodol. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, langsung aja ya. Kita lihat. Apakah jawaban kedua saudara dan saudari ini benar? Nah, kita mulai aja langsung dari opsi yang A. Kita fokus ke pertanyaannya dulu. Pertanyaannya minta pemakaian huruf miring atas garis atau garis bawah dibenarkan. Kecuali untuk, jadi dia bilang, penggunaan huruf miring yang salah itu yang mana? Kita mulai dulu dari opsi yang A. Nah, jika kita perhatikan di sini. Nah, penggunaan huruf miring itu, nak, digunakan pada tiga kondisi. Saya ingatkan kembali ya. Pada tiga kondisilah huruf miring ini digunakan. Yang pertama, untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Contoh, huruf terakhir kata maksud ialah D. Kenapa dimiringkan? Karena fungsinya untuk ditegaskan. Jadi, bukan menggunakan huruf tebal, melainkan huruf miring. Maka, opsi E benar, kan? Benar, Zara. Ya, maka opsi E gugur ya. Sekarang, yang kedua. Menulis judul buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contoh, surat kabar Jakarta Post. Miring huruf kapital unsur pertamanya. Ini terdapat pada opsi D. Opsi D. Selain itu, ada opsi A juga. Karena majalah, kan? Oke, berarti A, ya kan? Horizon ini majalah, anak. Jadi, ini juga masukkan judul buku, majalah. Dia ditulis miring, dan huruf kapital di awal. Maka A, D, E, benar ya? Sekarang kita lihat yang aturan ketiga. Menulis nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, nama ilmiah dari Padi adalah Oriza Sativa. Ini terdapat pada opsi? B, C. C. Maka jawaban mustakim benar. Soal kali ini jawabannya bola. Oke. Bundah ya, gampang ya. Gampang. Ini saya aja yang merasa gampang atau kalian juga sih? Anggaplah ini gampang ya. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Nah, ini dia. Ayo. Siapa yang mau sebut namanya? Apa jawabannya? E, Sir. Mustakim. Mustakim jawab E. D, Sir. Siapa tuh yang D? Jaki, Sir. Oke, Jaki. Aduh, dia lagi. Oke. E, Sir. Siapa tuh? Monica, Sir. Oke, Monica gak mau menyerah ya. Monica, E. Yang lain? A, Sir. Rahmat, Sir. Rahmat Hidayat A. Rahmat Kurnia tidak terlihat ya. Lord kita bersama. Oke, ada yang lain? E, Sir. E, siapa E? Indah, Sir. Oke, Indah E. Langsung aja kita lihat. Aturan-aturan dalam penulisan angka atau bilangan dalam pedoman umum Ejaan Basnisya. Kita harus merujuk ke sana pada akhir. Nah, yang pertama, ingat ya nak, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, ditulis dengan huruf. Contoh, 20. Itu kalau dikatakan, ada dua kata kan nak? Dua puluh. Maka dia boleh ditulis dengan huruf. Bisa? Tapi pertanyaannya saya ubah. Misalnya, lebih dari dua kata boleh nggak? Misal, dua puluh tiga. Boleh nggak pakai huruf? Nggak, Sir. Nggak boleh ya. Berdosa. Jadi, di sini ada nggak? D, Sir. Yang D ya. Dua ratus lima puluh. Ada empat kata. Maka dia tidak boleh ditulis dengan huruf. Oke, D gugur ya. Tadi kayaknya ada yang jawab D tuh. Iya, Sir. Bagus, langsung jujur. Bagus, bagus nak. Langsung kita lihat yang selanjutnya. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jadi, semisal ada angka nak, lalu ditulis dia harus di awal, maka gunakan huruf. Tidak boleh angka mengawali sebuah kalimat. Ada nggak di sini? A, Sir. Maka A kurang tepat. Nah, pertanyaannya saya ubah. Gimana cara membuat opsi A ini menjadi efektif? Ayo, siapa yang bisa? Di ke huruf, Sir. 15-nya itu diubah ke huruf, Sir. Bukan angka. Bisa nggak 15 pakai huruf? Berapa kata emang 15? Dua kata, Sir. Pinter. Jadi, boleh ya. 15 gitu. Pakai huruf. Maka opsi A dan opsi D kurang berterima. Kita lanjut. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis dengan huruf atau di eja sebagian agar lebih mudah dibaca. Contoh, 250 juta. Di sini ada? Tidak ada ya? Ada, Sir. Ada di bagian? C, Sir. Bukan, Sir. Untuk keperluan itu, kami harus menyiapkan uang seribuan. Boleh. Tapi di sini, nak, bukan di eja sebagian. Ini perkiraan. Seribuan itu, dia 1.200, Kak. 1.300, Kak. Misal, kayak punya 5 ribuan enggak? Itu 5 ribu berapa barangkali. Jadi, an di sini perkiraan. Penulisannya pun keliru, nak. Ingat, jika angka disisipi oleh akhiran, dalam hal ini imbuhan akhir, maka harus ada tanda, baca? Strip, Sir. Hubung. Oh, iya. Tanda baca hubung. Oke, jadi seharusnya seribu, ini satu titik 0, 0, 0, tanda hubung laluan. Tidak sepasi. Maka, opsi C kurang berterima. Nah, selanjutnya, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. Misalnya, 0,5 cm. Di sini tidak ada. Nah, langsung aja kita bahas ya. Opsi A di sini kan salah ya. Atau kurang berterima. Bagaimana dengan opsi B? Perlu nggak sih? Udah ditulis dengan angka, ditulis lagi dengan huruf? Pemborusan kata, Sir. Atau pleonas, maka opsi B tidak. Konsisten aja. Kalau mau pakai huruf, ya huruf. Kalau mau pakai angka, ya angka. Sekarang saya ubah pertanyaannya. Opsi B ini seharusnya pakai huruf atau pakai angka? Angka, Sir. Pakai angka atau pakai huruf? Huruf, Sir. Huruf aja. Karena dia bukan perincian. A salah, B salah, C salah, D salah. Maka jawabannya? E, Sir. Monika dan Mustakim benar lagi. Jawabannya adalah E. Kita lanjut ya. Ini masih semangat nggak nih? Masih, Sir. Oke, masih ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Lah, langsung ada jawabannya. Bentar, 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 bentar. Nah, karena ini langsung ada jawabannya, kok bisa ya? Ada dua nomor lagi. Bentar, bentar, bentar. Saya stop share dulu. Ini ada yang nggak beres. Ada hacker nih kayaknya di sini. Bentar ya. Saya ubah dulu. Biar yang nggak menarik lah kalau udah ada jawabannya ya. sebentar. Sebentar. Ini misal. enggak bisa lagi langsung aja ya oke langsung aja lah enggak bisa ternyata ini kenapa ya kok kok begini dia berarti jawabannya akhirnya dihapus aja kita omongin aja ini tadi kita bahas ini ya oke langsung aja kita disini tadi ya oke gini slide-nya ya Allah oke langsung aja anak karena ini enggak bisa saya juga enggak ngerti nih kenapa oke udah oke udah oke udah hengker Pak iya kayaknya ada hengker nih hengker lagi pake tunggu dulu oke oke kelihatan nak udah kelihatan lagi udah ya ini jadi jawabannya saya hilangin aja tadi udah ketahuan belum di opsi ini jawabannya apa jadi langsung aja ya karena disini tadi udah ketahuan untuk soal kali ini kita langsung aja bahas kenapa jawabannya yang tadi kalau boleh tahu tadi jawabannya apa nak enggak berarti enggak tahu kan kalau enggak tahu silahkan dijawab kalau gitu berarti lupa yang B Pak jawabannya Pak yang B kenapa jawabannya B nak ya tapi tadi itu buka Pak jawabannya makasih kenapa jawabannya B kamu bertanggung jawabkan lah kenapa kamu bilang kenapa jawabannya B pertanyaannya saya ubah bolehkah kita menggunakan tanda baca sebelum koma tanda baca sebelum karena maksud saya tanda baca koma sebelum karena boleh enggak kita pakai nak enggak 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 boleh Pak ingat itu berdosa ingat aja sebelum karena pakai koma berdosa kalau berdosa berarti enggak boleh oke maka disini yang salah opsi B udah sesederhana itu aja untuk untuk yang opsi A gimana bener nggak ini penggunaan tanda baca yang salah disini tanda bacanya bener ya pakai titik karena disini kan udah jelas ini deklaratif atau informatif kalau yang B tadi salah kalau yang C gimana supaya mata tetap sehat koma membaca buku di tempat yang terang boleh nggak sih verba sebelum verba itu pakai koma boleh karena ini anak kalimat nak supaya kan ini anak kalimat anak kalimat mendahului induk kalimat maka pakai koma lalu opsi D gimana bacalah buku ini di tempat terang ini sama seperti opsi A deklaratif atau informatif nah bagaimana dengan opsi E ada yang bisa bantu enggak ini menarik soalnya untuk opsi E kenapa opsi E pakai koma koma gini nak ayo kenapa iya bener karena ini namanya aposisi atau keterangan tambahan Rina koma guru adik jadi si Rina ini guru adik nak ini sama seperti Jokowi koma presiden Indonesia koma jadi ada keterangan aposisi di sana jadi Rina ini merupakan guru adik si penulis ingin memberitahukan bahwa si Rina adalah guru adik maka pakai koma pakai koma jadi untuk opsi A, B, C, D, E yang salah adalah opsi B kita lanjut ke soal berikutnya ini ayo nak satu soal ini aja lagi setelah ini kita selesai nanti saya share aja salin bianya ada yang bisa jawab enggak? halo? mustakim jawab? C C oke terima kasih mustakim ada yang lain? prio prio jawab apa nak? prio junior yang apa? oke prio jawab A yang lain? D pak D D siapa tuh? D Dari pak Dari oke Dari jawab D menarik nih berbeda-beda jawabannya ya ayo yang lain yang lain A sih pak A oke A menarik ya Raihan gak pernah nih saya dengar suaranya Raihan ayo dong Raihan berikan kami suara suara kamu suara emas suara emas nah langsung aja ya disini kan yang ditanya adalah makna reduplikasi apa itu reduplikasi? reduplikasi adalah pengulangan atau bentuk ulang oke disini yang menjadi persoalan adalah kata mobil mobilan ya kan nak mobil mobilan ini maknanya sama dengan opsi yang mana sebelum itu saya pengen tanya mobil mobilan disini maknanya apa nak? mobil yang banyak atau benda yang menyerupai mobil benda yang menyerupai mobil berarti tinggal kita cari dari opsi ini mana sesuatu benda yang menyerupai manusia atau menyerupai hal lain jadi sesuatu yang menyerupai sesuatu dan dia bukan itu kita ke opsi dulu mereka memiliki kebun buah-buahan yang sangat luas buah-buahan ini maksudnya benda yang menyerupai buah atau buah tempat yang banyak buah yang banyak buah yang banyak kan maka opsi A hampir atau salah yang B suara tembak-tembakan terus terdengar selama 10 menit tembak-tembakan ini artinya benda yang menyerupai senjata tembak atau bunyi suara tembak yang dihasilkan yang terjadi berulang-ulang nak suara tembak-tembakan yang berulang-ulang oke maka yang B bukan nah C gimana ini kenang-kenangan ini kan berarti cenderamata ya benda-benda yang ditinggalkan dan memberi kesankan seperti itu sangat bertolak belakang dengan mobil-mobilan karena ini udah jelas ini kan ini sesuatu yang menyerupai sesuatu ini udah jelas maka C juga bukan kalau yang D gimana menyerupai menyerupai apa ini menyerupai jadi benda seolah-olah menyerupai orang kalau yang E gimana gerakan tari jama' dia nak tari-tarian berarti tari bentuk tarinya itu bukan cuma satu mungkin ada tari Sumatera ada tari Jawa dan lain sebagainya oke maka jawaban untuk soal kali ini adalah D nah seharusnya ini soal yang paling menarik menurut saya tunggu dulu tapi gak tau kenapa oh ini masih bisa masih bisa ayo ada dua soal lagi nih berarti saya gak jadi janji tadi saya janji selesai ya dua soal lagi deh ayo sebut namanya kasih tau jawabannya fokus apa yang ditanya cara mengerjakannya sama seperti soal sebelumnya dimaknai dulu bentuk afiksnya dalam hal ini kata menutupi ini maknanya apa gitu lalu tinggal disamain sama opsi D pak Zaki ya Zaki jawab D nomor D nomor D yang pertama D iya pak oke coba sebelum temen-temen ngejawab kasih tau dulu nak kenapa kamu jawab D karena itu itu kan menurut fokus pada menutupi pak sama dengan menempati juga pak oke maknanya menurut Zaki Zaki tadi ya sama gitu ya oke menarik ada yang lain A atau E E E E pak E oke kenapa E nak asap asap tebal menutupi selasai dalam artian bentuknya gas jadi gak artinya menutup tutup rapar gitu sir dia masih ada istilahnya mencampuri gitu sir oke siya masuk ke politik ya penjelasannya masuk ke politik ya ngeri ngeri anak sosum ngeri ngeri ini kayaknya pembelot sosum nih langsung aja ya kayaknya belok-belok ke sosum tuh kayaknya ya langsung aja kita lihat disini ada kata menutupi asap tebal menutupi berbagai wilayah Indonesia menutupi disini nah artinya kegiatan tutup yang dilakukan secara berulang-ulang oke secara intens berulang-ulang karena dia tidak satu tertutup tidak seperti itu pintu tertutup enggak tapi menutupi maka terjadi jamak disana berulang-ulang kita langsung ke opsi D dulu menempati apakah disini artinya jamak atau berulang-ulang enggak sir jadi gitu aja nak tidak usah dibawa ke politik langsung ke maknanya gitu dibawa ke politik nanti kita pening jadi menempati membumbui masuk gak jamak gak membumbui ini artinya memberi bum bu gitu kan nak ya pak ya maka D dan E bukan jawaban masih ada opsi A B C masih ada waktu ayo C pak C artinya apa nih nak memukul berulang-ulang oke udah mulai jago nih kita lanjut ke soal yang ini fungsi beran konfiks nih bertabrakan pagi tadi ada mobil bertabrakan cari yang sama atau sejenis maknanya dengan opsi antara A atau sampai E gambarnya blur pak oh iya enggak terbaca ya enggak pak oh terbacanya enggak terbaca sir enggak terbaca sir enggak terbaca enggak terbaca nak ini baru nampak sekarang gimana baru nampak pak enggak kelihatan juga nak nampak nampak kan iya pak nampak pak oke yang tadi enggak nampak pak ya udahlah enggak usah enggak saya lah jumpa kita yuk oke yuk ini gimana menurut kalian apa jawabannya yang E pak nice ada yang lain oke kayaknya jawabannya E semua ya nah kenapa kalian jawab E karena bersalaman pak karena setelah bertahan bersalaman gitu dame-dame kayak mana kasih tau karena itu dua apa pak bersalaman kan dua saling ya kan iya saling pak bintar udah itu aja maka jawabannya pas kenapa enggak D kan sama saling tuh tapi banyak itu pak anak-anak iya sederhananya kenapa bukan berlarian berlarian ini bukan saling mereka serentak melakukan kegiatan secara bersamaan tapi enggak saling beda berlarian misalnya mereka sama-sama lari tapi enggak saling kalau yang ini udah pasti ada satu entitas dengan entitas lain saling melakukan kegiatan salam maupun ini ada satu entitas lain ataupun entitas yang lainnya melakukan bukan melakukan tidak sengaja terjadi predikat tabrak oke sampai disini ada yang perlu kita diskusikan nak ini seharusnya pertanyaan tentang penulisan angka oke kenapa tuh tadi kan ada kalau misalkan dia contoh lah yang tadi contoh lah yang tadi contoh lah yang tadi seakan ada 250 sir itu kan lebih dari empat kalimat sir empat kata tapi kenapa dia harus ditulis dengan kenapa dia tulis salah disini sir 250 itu kenapa enggak boleh ditulis dengan huruf sedangkan di pertanyaannya bagus sekali maksudnya kenapa kan udah jelas kalau angka enggak boleh mengawali kalimat gitu nak ya tapi kenapa ini enggak boleh ditulis dengan huruf kan seperti itu pertanyaannya gitu enggak iya sir oke ada yang bisa jawab enggak sebelum saya jawab nilai tambah lah untuk bahasa Indonesia ayo dong keratan yang cukup kuat itu alasannya di nomor satu pak bilangan dinyatakan dengan satu atau dua kata terus dengan huruf pak oke pertanyaan Hyrule tadi adalah kan ada juga aturan yang menyatakan bahwa angka tidak boleh mengawali kalimat lantas bagaimana caranya jika aturan ini berlaku gimana kalimat ini bisa jadi efektif ayo ayo dong kerakan yang cukup keras ini nilai untuk bahasa Indonesia enggak ke TPS ayo ayo tambahin kata pak gimana pak tambahin kata coba entah entah mungkin ada 250 orang kan caranya caranya adalah kita kan punya alternatif ya bagaimana alternatifnya induk kalimat dipindahkan dan anak kalimat dijadikan di depan coba diubah posisi pola kalimatnya bisa enggak tidak pada pertemuan malam itu koma 250 orang diundang titik 250 nya bisa kita tulis dengan ang k karena dia di tengah bisa dijadikan depan induk dijadikan bagian belakang udah gitu aja oke airil bisa bisa pak oke berarti enggak jadi ya dong kerakan nilai itu ya sayang sekali kesempatan emas hilang begitu saja ada lain yang perlu kita diskusikan nak tidak ada tidak pak tidak ada ini tunggu ini ada satu kalimat bagus sekali dari Muhammad Ali mengenai mengenai barangkali kalian juga udah ngeliat tadi kan udah ketika kalian males-malesan untuk berlatih untuk pada akhirnya persiapan UTBK atau persiapan napol dan lain sebagainya kalimat ini sangat bagus untuk kalian jadikan pegangan bahwa kalian enggak bisa males-malesan kalau kalian nantinya artinya ketika sudah sampai di titik usia yang seharusnya kalian berada di tingkat paling tinggi tapi kalian tidak mencapai disana jadi sekali lagi ketika kalian males ingatlah kata-kata Muhammad Ali ini petinju nih nak tau lah kalian kan oke itu aja terima kasih atas perhatiannya sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam